Hasil lengkap pertandingan final Malaysia International Challenge 2024, hari Minggu, 22 September. Di final ganda putra, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lim Dejian, Wong Tin Chi, dengan skor 14-21, 23-21, dan 21-16, dalam durasi 55 menit. Dengan hasil ini, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile, berhasil menjadi juara Malaysia International Challenge 2024, dan gelar ini merupakan gelar pertamanya. Di final ganda putri, Narushinoya Naoyama Kita, berhasil mengalahkan sesama wakil Jepang, Hinata Suzuki, An Uesugi, dengan skor 21-13, 12-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam. Dengan hasil ini, Narushinoya Naoyama Kita, berhasil sukses meraih juara Malaysia International Challenge 2024, di debut pertamanya. Di final tunggal putri, Riko Gunji, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Ruzana, dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 3 menit. Dengan hasil ini, Riko Gunji, berhasil menjadi juara Malaysia International Challenge 2024, bagi Riko Gunji, gelar ini, merupakan gelar kelimanya di tahun ini. Di final tunggal putri, Minoru Koga, berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Riko Hatano, dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 14 menit. Dengan hasil ini, Minoru Koga, berhasil merebut gelar pertamanya, di tahun 2024. Di babak final ganda campuran, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 22-24, 21-11, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 1 menit. Dengan demikian, Amri Nita, berhasil menjadi juara Malaysia International Challenge 2024, bagi mereka, gelar ini, merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Terima kasih telah menonton!